Anies Baswedan merasa pencalonannya sebagai presiden di pemilu 2024 di Pusuki. Menurutnya, ada pihak-pihak yang berusaha menjaga langkahnya, bersama partai tergabung di Koalisi Perubahan. Menko Pohuka Mahfud MD memastikan pemerintah bukan pihak yang akan menjaga capres siapapun di Pilpres 2024 nanti, termasuk pada Anies. Mahfud menilai yang dilakukan pemerintah saat ini fokus agar pemilu nanti berjalan jujur dan adil, sebab semua calon yang berlagak memiliki hak yang sama untuk maju dan dipilih. Sebelumnya, Anies berharap isu cawe-cawe Jokowi tidak benar. Dia juga meyakini pemilu 2024 masih bisa berjalan dengan baik, jujur dan netral tanpa campur tangan pihak ketiga. Terima kasih telah menonton!